Kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita juga kepada Tuhan Mungkin Inang bisa sharing kebaikan Tuhan Dalam membantu Inang dalam membesarkan anak Dan juga dalam pelayanan Inang sebagai orang tua Silahkan Inang Oke Yang terhormat Amang Pendeta Kris Pandeli Harahap Dengan Inang Sintua Rosdiana Silahe Perkenalkan Nama saya Helmy Adriana Tambunan Saya Nyonya Huta Gaul Dan anak spesial saya namanya Sahat Mangiring Huta Gaul Orangnya agak mudian Jadi kalau diajak ke sini Dia tidak mau kita tidak boleh taksa Jadi harap maklum ya Tapi kelihatan jelas kan Samping Amang Pendeta Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana perasaan saya Membesarkan seorang anak yang istimewa Beritanya panjang Sama sebenarnya seperti kalian Jika kalian sebenarnya pengen menginginkan sesuatu Misalnya kalian pengen menginginkan ipod Kalian pengen menginginkan sepeda motor Kalian gak akan pernah tahu rasanya bagaimana memiliki itu Bagaimana merasakan itu sebelum kalian memilikinya Kalian gak akan tahu bagaimana rasanya Naik motor Kalau kalian tidak benar-benar memiliki motor itu Begitu juga dengan anak itu Kalau ada orang tua yang menanyakan ke saya Bagaimana sih perasaanmu punya anak seperti itu Jawaban saya sama Kalian gak akan pernah tahu Rasanya bagaimana memiliki anak seperti ini Sebelum kalian benar-benar memilikinya Karena kalau saya bilang Oh rasanya begini Rasanya begini Kalau dia marah begini Kalau dia marah begini Mereka hanya mendengar kerita Mereka gak akan pernah merasakan Karena mereka memang gak mengalami Jadi Banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya Dalam Mengurus Anak yang istimewa ini Salah satunya Ya Saya diberi hikmat sama Tuhan Bagaimana saya harus Memerintah dia untuk melakukan ini Tuhan memberi hikmat kepada saya Untuk Bagaimana menyampaikan sesuatu Supaya dia bisa mengerti Dan dia bisa menerima perintah Banyak Banyak sekali hikmat yang Tuhan berikan kepada saya Dari hari ke hari Sahat semakin Bisa saya lepas Tanpa saya harus perintahkan lagi Karena Dia orangnya Tiba yang tepat mengingat Sekali Sekali kita perintahkan Seterusnya dia akan ingat Dia akan ingat dan dia akan lakukan Tanpa saya perintahkan lagi Jadi Itulah Sekian dari Seterusnya Hikmat yang Tuhan berikan kepada saya Disamping kekuatan juga Kekuatan hati Ketabaran Kekuatan mental Menghadapi orang-orang yang kadang-kadang Suka melihat dengan Sinis Suka juga Ya menertawakanlah Kadang-kadang Kalau seperti kalian Anak-anak muda ini Menertawakan Dan melihat secara sinis Mungkin saya masih bisa Masih bisa saya terima Karena Adrenalin kalian itu Belum Apa namanya Belum Mungkin masih kurang untuk Memahami sesuatu yang Sifatnya minus atau kurang Tapi kalau ada orang tua yang Tidak saja hanya melihat dengan sinis Tapi juga Menertawakan gitu Ah Disitu Darah itu saya bisa naik Tapi Saya Saya berpikir gini Untung saja Tuhan tidak memberikan Anak ini Dalam pengasuhan Dia tahu Tuhan sangat tahu Kepada siapa dia menitipkan Seorang anak Yang berkebutuhan khusus Tuhan tidak akan memberikan Beban kepada Bahu yang lemah Itu yang selalu Buat saya kuat Dan satu lagi Sebagai Apa ya saya bilang ya Sebagai yang Yang bisa juga menguatkan saya Adalah Seperti yang Tuhan bilang Banyak yang terpanggil Tapi sedikit yang terpilih Dan saya adalah salah satu Ibu yang terpilih Tuhan menganggap saya kuat Tuhan menganggap Bahu saya kuat Untuk mengurus Seorang anak Yang berkebutuhan khusus Dan itu Sangat saya rasakan Tuhan menolong saya Dari hari ke hari Dari hari ke hari Membesarkan sahat Membuat sahat Semakin Jaksana Semakin Mengerti Bahwa Tidak Di semua kalangan Dia bisa dikerima Saya harus mengajarkan itu Jadi Kalau di kalangan Keluarga Saya tidak terlalu peduli Kamu mau terima sahat Sebagai keluargamu Atau tidak Saya tidak peduli Saya Peduli hanya Bagaimana saya bisa Mengajarkan sahat Untuk bersikap Di situasi seperti ini Di komunitas seperti ini Saya hanya bisa Mengajarkan Itu kepada sahat Saya tidak akan Memaksa Atau meminta orang Untuk memaklumi Seorang sahat Enggak Kalau memang mereka Bisa memaklumi Syukur Kalau memang mereka Tidak bisa memaklumi Saya tidak akan Menyalahkan mereka Karena itu hak mereka Sahat bukan Siapa-siapanya mereka Tapi sahat Anak saya Saya yang harus Mendidik sahat Supaya dia bisa Masuk ke komunitas ini Bisa diterima Di komunitas sana Sebenarnya itu saja Jadi Salah satu kebaikan Tuhan yang Baru-baru ini Saya rasakan Adalah ketika Kemarin Opungnya Mertua saya meninggal Dan kami harus Antar ke Kampung Ke Baligieh Kalian bisa bayangkan Saya berangkat Subuh Dengan bapaknya Subuh hari Rabu Rabu-subuh Sehari Tamis Sudah dua hari Jumat Jumat saya kembali Ke Jakarta Dia sendiri Berumah Dan Dan dia melakukan Semua tugas-tugasnya Yang sudah menjadi Rutinitasnya Itu setiap hari Tapi memang Setiap malam Saya ada Namborunya Yang melihat dia Bekal makannya Sudah saya siapkan Jadi Dia sudah tidak Tidak ini lagi Tugas dia Hanya adalah Memasak air Karena kami Tidak Tidak suka dengan Galon Jadi Kami memang Memasak air Untuk air minum kami Dan dia itu Dan itu Dia lakukan Di saat saya Tidak ada Dua hari Dalam perlindungan Tuhan Tanpa Saya dan Bapaknya Kebetulan Adiknya Kuliah di Jawa Jadi tidak ada yang bisa Menemani dia Di saat kami Harus pergi Karena ini acara adat Jadi kami juga harus Harus Ikut ke sana Di saat saya di kampung Dan dia disini sedikit pun Saya tidak tahu Saya tidak tahu Karena saya Yakin bahwa Apa yang saya Perintahkan Itu pasti Dia turutin Jangan keluar rumah Jangan masukkan Orang yang tidak Kamu kenal Di rumah saja Nonton TV Dudur Udah Wajah Sore nyalain lampu Bangun tidur Matiin lampu Dan itu sudah Rutinitas dia Yang tidak saya Perintahkan lagi Setiap harinya Jadi Buat kalian Remaja naposo Kalau remaja naposo ini Dari SMA ke kuliah ya Iya SMA ke kuliah kurang lebih Oke Jadi Buat kalian Mau siapapun kita Di dunia ini Mau pendeta Mau remaja Mau sintua Mau Difabel Mau seorang ibu Seorang bapak Seorang pengusaha Bahkan seorang Peneliti Kita semua punya Waktu yang sama Kita punya waktu yang sama 24 jam Buat kalian 24 jam Juga buat kami Tapi ingat Kesempatan itu Tidak sama Buat semua orang Kalian punya Kesempatan yang Luar biasa Yang bisa kalian Pergunakan Sebaik-baiknya Untuk masa depan kalian Misalnya Dalam hal Mencari kerja Kalian punya Kesempatan yang Lebih Kalian punya Kesempatan yang Plus Dari kaum Difabel Karena apa Orang kalau melihat Seorang kaum Difabel Yang melamar Pekerjaan Itu udah Pikirannya Udah Gimana gitu ya Ada juga sih Yang menerima Tapi Kebanyakan Ya bisa dibilang Kaum Difabel ini Jarang yang Menjadi pekerja kantoran Mereka lebih Ke Usaha sendiri Jadi kalian Yang Dikasih Tuhan Normal Sempurna Bisa berpikir Dengan Cara berpikir Kalian yang Modern ini Kalian bisa meraih Cita-cita kalian Lebih Lebih ini ya Aku bilang Lebih banyak Kesempatan Untuk kalian Jadi Pergunakanlah Kesempatan ini Buat kalian Semua remaja Naposo Untuk masa depan Kalian Kalian bisa menentukan Masa depan Kalian Saya mau jadi Ini Saya mau Jadi itu Coba kalian Bayangkan Seorang Sahat Atau seorang Andreas Masa depannya Kami yang harus Tata Kami yang harus Menentukan Oh ini Ketoknya jadi Apa ya Karena apa Kami gak selamanya Hidup Mereka akan Ya istilahnya Mereka akan Kami tinggal Jadi Sebelum mereka Kami tinggal Kami meniapkan Apa yang bisa Menjadi Segangan Hidup mereka Apa yang bisa menjadi Masa depan mereka Di samping Ada mungkin nanti Saudara-saudaranya Atau Ya saudara-saudaranya Bisa Membantu mereka Nanti setelah Mereka kami tinggal Jadi buat Semua remaja Naposo Terima kasih Kami sudah Diundang Datang ke sini Semoga Kesaksian saya ini Bisa menjadi Motivasi Buat kalian Kesan saya Kalau kalian Melihat anak Yang dikabel Lihatlah Seadanya Jangan dengan Cara sinis Kalian Kalian gak tahu Kenapa sakitnya Hati kami Kalau Kami melihat Pandangan orang Ke anak kami Aduh Gak tahu deh Rasanya kayak apa Apalagi sampai Dipertawakan Itu Hati-hati Hati-hati Gak tahu Bagaimana Jadi Pesan saya Mewakili kami Ibu-ibu Yang punya anak Spesial Walaupun Seandainya Kalian Tidak Tidak Mau Menegur Mereka Yaudah Dilihat Gak usah Apalagi Sampai Sampai Dikertawakan Jujur Yang begitu-begitu Sebenarnya Bikin kami Tapi Kalau saya Pribadi Sekarang ini Sudah kebal Mau Bagaimanapun Orang melihat Sahat Saya udah gak peduli Karena apa Itu gak seberapa Dibandingkan Dengan berkat Yang sudah Tuhan kasih Buat saya Untuk merusak Gak seberapa Itu Jadi buat Yang Yang Ngatain lah Yang Melihat secara Sinis lah Itu sudah Sudah gak terlalu Ini buat saya Saya sudah kebal Dengan yang Begitu-begitu Jadi Satu lagi Pesan saya Kalau kalian Melihat Sahat Panggil aja Namanya Hai Sahat Dia cepat Mengingat orang Dan Dia tahu Anak seperti ini Feelingnya kuat Dia tahu Mana orang yang Yang benar-benar Manggil Dia Karena Sebenarnya Yang Cuman Biasa aja Jadi Sebelumnya Saya sebenarnya Bingung Mau nyampein Apa Ke remaja ini Karena Dulu Waktu di Soul and Care Itu kan Kami Sesama kami Ya kan Jadi Kalau ini kan Kaum Gifabel Dengan Remaja Noposo Jadi Ya itulah Pesan saya Beberapa hari yang lalu Saya memang Berhubungi Sama Dova Terus Saya bingung Apa yang harus Saya sampaikan Kesaksian Apa yang harus Saya sampaikan Ternyata Jadi Interaksi Tapi Inilah Inilah Kesaksian saya Tuhan itu Sungguh baik Buat saya Tuhan itu Sungguh baik Buat sahat Tuhan berikan Kekuatan lebih Tuhan tetap Membuat Bahu saya Tetap Buat Dan Saya yakin Tuhan juga Akan menyiapkan Masa depan Buat sahat Saya juga Berangan-angan Punya paru main Jujur Saya juga Berangan-angan Punya paru main Punya Mantu Saya pengen merasakan Punya mantu Tapi Saya hanya bisa berserah Tuhan Kalau memang Tuhan Memberikan Jodoh buat Anak saya ini Siapapun itu Saya akan terima Biarlah itu nanti Yang membuat Membuat saat Yang menemani saat Di saat saya nanti Sudah meninggalkan dia Jadi Terima kasih Buat dopa Terima kasih Buat semua panitia Yang mengundang kami Inilah kesaksian saya Semoga bisa menjadi Motivasi Buat kalian Remaja Naposo Karena saya yakin Pola pikir kalian Sudah lebih maju Pola pikir kalian Sudah bisa menerima Segala kekurangan Jadi Sekali lagi Saya ucapkan Banyak-banyaklah Bersyukur Dengan keadaan Kalian yang normal Ini Yang sempurna Ini Dikasih Tuhan Pergunakanlah Waktu yang 24 jam itu Yang sama-sama Kita terima 24 jam itu Pergunakanlah itu Untuk menata Masa depan kalian Karena Tuhan memberikan Kalian Plus Nilai lebih Untuk bisa Menata sendiri Kehidupan kalian Berbeda dengan Sahat Yang harus Dengan bantuan Orang lain Terutama Bantuan orang tua Inilah kesaksian saya Semoga kalian Bisa menerimanya Terima kasih Terpujilah Tepuk tangan Teman-teman Sekali lagi Ya ampun